Roti Roti memang seringkali menjadi kudapan favorit karena tak hanya mudah didapat, namun juga mudah diolah sesuai selera. Dan kemarin setelah menyelesaikan pekerjaannya, Bianca Liza mengajak good people untuk mampir ke tempat tongkrongan favoritnya di kawasan pejompongan Jakarta Barat untuk menikmati cemilan kesukaannya, yakni roti bakar durian. Tak hanya sekedar menikmatinya saja, namun kali ini, perempuan berusia 24 tahun ini turut serta membuat roti bakar durian. Penasaran dengan Asi Bianca membuat roti bakar? Let's take a look. Hai, good people. Ketemu lagi dengan aku, Bianca Liza. Aku baru selesai syuting dan biasanya nih, kalau habis pulang syuting, aku mampir di roti bakar kesukaan aku. Nih, bisa dilihat di belakang. Namanya RBT, daerah PI Pejompongan. Nah, sekarang aku pengen nyobain makan di sini karena aku tuh memang suka sesuatu yang berhubungan dengan durian. Nah, mereka punya roti bakar durian. Mau lihat seperti apa makanannya dan aku akan masak sendiri, soalnya aku yang punya adalah kakakku sendiri. Jadi, aku pengen coba bikin langsung. Yuk, ikutin aku. Sekarang kita mau bakar rotinya. Di sini kita bisa lihat kalau panggangnya itu, eh bakarnya itu nggak pakai gimana, Mas? Langsung ya? Nggak, iya nggak pakai alas. Langsung ketemu. Ini pakai apa namanya? Arang? Bedanya apa, Mas? Kenapa pakai arang sih? Aromanya lebih keluar. Rasanya juga lebih original juga ya? Nah, ini dia roti bakar bikinan aku. Ini spesial durian, coklat, keju. Oh my God, enak banget pastinya dan aku nggak tabar pengen ngicipin. Gimana, Li? Pecah, ya? Pecah, Li? Sadar dengan pekerjaannya sebagai serang selebriti yang harus menjaga bentuk tubuhnya? Bianca pun mengaku cukup sulit jika dirinya harus menghindari makanan favoritnya. Namun, agar program dietnya tetap berjalan, perempuan kelahiran 8 Oktober 1991 ini memiliki trik tersendiri. Biasanya aku kalau malamnya habis makan yang kayak gini, aku besoknya olahraga. Jadi memang aku imbangin lah gitu loh. Karena apalagi kalau aktivitas kita padat, jadi kita butuh makanan yang benar-benar makan gitu loh. Jadi, emang mungkin ini adalah salah satu favorit aku. Jadinya aku memang tidak bisa menghilangkan kebiasaan untuk makan roti yang pasti. Amaduren itu udah pasti nempel gitu loh. Oke, kalau gitu kita mau ngucapin terima kasih buat Good People. Udah ikutin aku dari tadi selesai syuting. Terus mampir ke sini bikin roti bakar. Terus kita nikmatin.